Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel vlog fitra oke ibu-ibu atau teman-teman disini saya akan berbagi resep cara membuat bolu kukus dari bahan milo dan bahannya ini sangat benar-benar sederhana yaitu disini saya hanya menggunakan 2 butir telur kemudian disini untuk gula pasirnya sebanyak 4 sendok makan kemudian milo saya menggunakan 2 bungkus kemudian disini ada pengembang SP seperti ini kemudian disini saya menggunakan tepung terigu sebanyak 6 sendok makan kemudian disini saya tambahkan minyak goreng sebanyak 4 sendok makan oke teman-teman ikuti saja bagaimana langkah selanjutnya oke langkah selanjutnya yaitu kita kocok 2 butir telur ini hingga berbuih apabila sudah berbuih seperti ini kemudian ditambahkan gula pasir kita masukkan seperti ini kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata apabila telur dan gula pasir sudah tercampur rata seperti ini teman-teman atau ibu-ibu bisa masukkan tepung terigunya seperti ini kemudian tambahkan milo kita masukkan satu persatu seperti ini kemudian kita tambahkan pengembangnya yaitu SP sekitar setengah sendok makan seperti ini kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata apabila sudah tercampur rata seperti ini teman-teman bisa tambahkan minyak gorengnya kita masukkan seperti ini kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata apabila adonan sudah tercampur rata seperti ini waktunya adonan dimasukkan di dalam loyang yang sudah dicampur atau dioles dengan mentega teman-teman loyang yang sudah diolesi dengan mentega sudah kita siapkan waktunya kita masukkan adonannya di dalam loyang teman-teman apabila adonan sudah masuk semua di dalam loyang teman-teman bisa hentaknya seperti ini agar udaranya tidak masuk seperti itu teman-teman tidak ada lagi ruang udara apabila sudah dihentakan seperti ini adonan sudah siap kita masukkan di kukusan waktunya kita masukkan adonan di tempat kukus kukus selama 30 menit oke teman-teman waktunya sudah sampai 30 menit kita coba cek atau koreksi apakah sudah matang atau belum kita koreksi kita koreksi dengan tusuran sate seperti ini nah teman-teman di bagian bawahnya masih belum matang atau masih lengket jadi kita tunggu lagi hingga 5 sampai 10 menit agar benar-benar matang semua oke teman-teman kita koreksi kembali karena kita sudah masak ulang kembali 5 sampai 10 menit kita koreksi ini apabila sudah tidak lengket lagi tandanya perlu kukusan kita sudah matang dan apinya sudah bisa kita matikan teman-teman kita tunggu hingga dingin kembali agar kita bisa sisikan oke teman-teman apabila adonan atau kue sudah matang dan sudah siap kita sisikan ini sudah dingin ya teman-teman kita pindahkan seperti ini oke teman-teman tampilan kue bolunya seperti ini jadi selamat mencoba resepnya benar-benar sangat sederhana dan mudah teman-teman ikuti disini bahannya dengan takaran sendok tanpa mixer teman-teman oke itu dia kalau memang teman-teman tertarik dengan video resep kue bolu dari vlog fitra dukung terus dengan cara subscribe dan jangan lupa untuk share ke teman-temannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati